assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat perani tutorial kali ini perani tutorial akan memberikan sebuah tutorial tentang kelanjutan fitur-fitur yang ada di WhatsApp bisnis yang perlu sobat sekalian ketahui nah tanpa berlama-lama namun sebelum itu klik dulu tombol berlanggarannya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar sobat sekalian seluruh update terkait dengan konten-konten tutorial tentunya dari perani tutorial langsung kita masuk pada WhatsApp bisnis kita seperti biasa langsung kita klik titik tiga yang ada di pojok kanan atas kemudian kita klik fitur bisnis nah disitu untuk video pertama cembahasannya masih sampai pada katalog pada video kali ini langsung kita bahas tentang fitur kelanjutannya dari WhatsApp bisnis yaitu pesan di luar jam kerja kita langsung klik disini nah kirim pesan di luar jam kerja tinggal kita aktifkan geser disitu ada opsi penulisan pesan di luar jam kerja hanya kalau saya sendiri untuk pesan di luar jam kerja ini otomatis nanti bertuliskan seperti ini nama toko saya algin di shop kemudian order kitab sarung dan tasbih artinya produk-produk kita sesuai kategori kemudian nama alamat dan produk serta nomor telepon ada caron customer yang mengecat kita di luar jam kerja maka otomatis pesan ini akan membalas kepada dia sekaligus mengisi kolom pembelian nah itu sangat bermanfaat sekali ini sekalipun kita tidak aktif maka pesan ini terus aktif selama pesan ini di aktifkan kalau sudah selesai langsung kita klik OK kemudian klik simpan yang ada di di pojok atas untuk fitur selanjutnya adalah salam salam disini maksudnya menyambut pelanggan dengan otomatis langsung kita aktifkan kalau belum aktif langsung kita aktifkan tinggal geser seperti itu kemudian kalau kita mau edit tinggal di edit dari situ biasanya salam pembuka ini akan muncul kepada setiap orang yang pertama kali melakukan chat terhadap kita begitu juga sekalipun dia sudah pernah chat kepada kita kemudian chattingan atau hasil obrolan itu kita hapus maka ketika dia mau mencetting lagi maka otomatis salam pesan salam singkat ini akan membalas artinya sebagaimana dia mengechat pertama kali ke kita nah salah satu contohnya disitu ada kontak yang baru chat sama saya langsung disitu muncul pesan salam yang sudah saya setting tadi kemudian juga muncul pesan salam di luar jam kerja jadi jelaskan semua item-item produk yang ada di toko sobat sekalian kemudian juga cantumkan Tokopedia cantumkan juga link Shopee serta Bukalapak dan kalau ada channel YouTube bisa dicantumkan juga nah seperti itu kalau sudah selesai kita klik OK kemudian klik simpan untuk pengaturannya salam hanya dapat dikirim ketika telepon memiliki koneksi internet aktif selengkapnya bisa dibaca di bacaan selengkapnya dan biasanya fitur salam ini kita bisa mengatur atau men-setting penerimanya tinggal disitu disitu kan ada bacaan penerima kirim ke sama orang maka kalau kita ingin fitur salam atau maaf bukan fitur salam salam pembuka ini diterima oleh semua orang yang mengecat pertama kali kepada kita maka tinggal di klik semua orang kemudian disitu juga ada semua orang yang tidak ada di buku alamat siapapun itu artinya sekalipun nomor tersebut tidak ada di buku halaman kita atau tidak ada di WhatsApp kita maka ketika dia melakukan chat pertama kali dia langsung menerima pesan salam ini nah kemudian kalau semua orang kemudian kecuali siapa yang akan dikecualikan tinggal klik disitu kita centang yang dikecualikan seperti salah satu contoh saya kecualikan salah satu nomor kontak saya kemudian klik tanda centang itu setelah itu simpan kalau ingin pengaturan lagi hanya kirim ke hanya kirim ke ini maksudnya hanya kirim ke satu atau beberapa orang tertentu yang akan menerima pesan salam ini kalau enggak enggak usah nah seperti itu kemudian klik simpan nah kemudian fitur selanjutnya adalah balas cepat ya sobat sekalian balas cepat disini kita langsung kasih terima kasih untuk pengaturan dan kata-katanya bisa sobat sekalian isi suka-suka sobat sekalian kemudian pintasan disitu bisa langsung masukkan pintasan dan kata kuncinya kalau sudah selesai langsung klik simpan kalau ingin menambahkan lagi tinggal klik tambahkan tautan yang ada di pojok bawah seperti itu nah kemudian yang berikutnya label mengelola chat dengan pelanggan baik pelanggan baru pasaran baru menunggu pembayaran telah membayar pesanan selesai kemudian tautan pendek nah tautan pendek disini kita bisa membagikan tautan WA kita dengan cara kita langsung klik atau tekan disitu nah itu sudah terasalin kemudian kita lanjut kepada media sosial yang akan kita kasih tautan WhatsApp kita yang nantinya ketika orang itu mengeklik tautan WhatsApp yang kita taruh di media sosial maka langsung otomatis dihubungkan ke nomor WhatsApp kita kemudian untuk kirim pesannya tinggal diaktifkan dan digeser seperti ini kemudian diatur dulu kata-katanya di kalau sudah selesai klik OK nah otomatis nanti kalau tautan itu diklik oleh calon pembeli maka dia akan diantarkan ke via kita dan disana langsung terdapat bacaan hai saya tertarik dengan produk anda kemudian kalau ingin membagikan nomor WhatsApp kita atau menambah WhatsApp kita ke akun baik itu akun Instagram akun Facebook kita tinggal klik fitur selanjutnya yang paling bawah disitu ada Facebook tambahkan WhatsApp ke halaman anda kemudian Instagram tambah WhatsApp ke profil anda langsung kemudian kita tambahkan Facebook dan setel WhatsApp sebagai tombol pada halaman anda artinya ketika WhatsApp ini kita tambahkan ke halaman Facebook kita maka calon pembeli itu bisa langsung menghubungi kita melalui nomor WhatsApp ini yang sudah ada di halaman Facebook kita langsung kita klik lanjut ya Nah disitu pilih halaman yang anda kelola sementara ini halaman saya ada tiga itu hamdulastor planet tutorial dan dakwah milenial sedangkan untuk yang berisi produk-produk saya yaitu halam hamdulastor kemudian tinggal ditambahkan ke situ kalau ingin menambahkan Instagram juga langsung kita tambahkan saja disitu nah gampang banget Nah itulah beberapa fitur yang ada di WhatsApp bisnis yang sangat bermanfaat bagi kita dan tidak mungkin kita temukan dalam WhatsApp biasa segera segera beralih ke WhatsApp bisnis biar orderan banjir dan dagangan sobat sekalian tambah laris nah sampai disini dulu untuk video kita kali ini jika ada hal-hal yang mau ditanyakan silakan isi di kolom komentar dan silakan like jika sobat sekalian suka terhadap video ini dan silakan dislike jika tidak suka dan kami tetap mohon dukungannya agar channel ini semakin jaya dan semakin besar serta memberikan manfaat kepada sesama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih